Hai guys, masih nyambung dengan video sebelumnya Kita sudah menonton yang kalidoskop Sekarang kita coba yang list nomor 3 nih Kolam yang tak berair Cek ah Ini berarti kalau dalam bahasa Jepangnya apa nih? Kolam yang tak berair Oh ini dari Seikunomi juga Dih, kagak ada judul Indonesia lagi Eh, kagak ada judul Jepangnya maksudnya Oh, Fionni Oh, ini lagu-lagu bapernya nih Mizuno Naipul Eh, Sunny Biasa aja dong Ini yang tadi indah Saya melihat sosok Ini kan Mira tadi Ini siapa ya? Freya ya? Ini mah Ceril Ini siapa ya? Ini lagu Penempatannya sama kayak Bukuno Sakura gak ya? Guys, kalau pada tau Lagu penutup Sesi yang akan dibuka lagi dengan encore gitu Atau jangan-jangan malah ini lagu penutup Penutup banget Oh gitu Interlude-nya lead gitar Elektrik dan akustik Main bareng Saya tidak biasa melihat mute dengan wajah dan ekspresi seperti ini nih Kayak kalem gitu Kayak tenang Aslinya mah Berantakan Mendor-mondor Karena tadi Ini adalah siapa ya tadi? Lulu bukan Kalem banget ini koreografinya juga Teruskan air Tukan melawan Rasa sakitnya Dan berjuang aganku Bisa berenang Ladi Azir naik satu setengah Part 51 Pastikan terisi kembali Ini pada open mic semua ya Berasanya Gitar Gitarannya tuh berasa gitu Wow Semua tanggung jawab dan juga tekanan Seakan menenggelamkan dan membuat susah Sebenarnya Untuk apa ya tujuanku disini Sampai hari ini pun Aku memberanikan diri Aduh maaf Saya dan segala keyisangan mengisi kepala saya Untuk apa ya tujuanku disini Cari duit Sampai hari ini pun Aku memberanikan diri untuk terus hidup Untuk mencari jawabannya Ah sial jawabannya lagi Bukan mencari Uangnya Ini nih Ini pertanyaan Honest question lagi dari gue Sebagai penonton Penonton pertama Kalau memang tak berakhir Bagian speech ini Sebenarnya Untuk apa ya tujuanku disini Apakah Dia Sama treatmentnya Seperti lagu Inocinotsukaimichi Cuma bedanya kan Kalau Inocinotsukaimichi Kan pendek banget ya Apa yang kau mau Dimana kadang-kadang member akan bisa Punya kebebasan Untuk menggantinya dengan Jangan kak Aku masih kecil Apabila Nah speech yang Shani yang agak panjang di lagu ini Apakah bisa juga Diubah kata-katanya gitu Atau memang saklek Seperti itu Saklek itu maksudnya Kayak Gak tau ya Kalau Koike Adit Biasanya kan Veranda jarang mengubah Kata-kata di Speechnya itu Kalau sudah Kalau sudah umur segini Meski tak suka Kenyata akan Kayak gitu Atau kayak Sakleknya kayak Heartgatavirus gitu Ini sama sekali Tidak mungkin Gue pikir begitu Eh itu Itu saklek gak sih Apa sempet ada yang ngubah juga ya Ya pokoknya Mungkin tipe pertanyaan gue adalah Kalau misalnya Shani juga tiba-tiba Masuk nih Iblis isengnya di otaknya Terus tiba-tiba dia ngubah Kata-katanya gitu Untuk mencari Cuannya Nah gitu Bisa gak tuh Bisa gak tuh Atau misalnya kayak Nih Kan dia menutup dengan gestur tangannya Lain nih Set Nah Kalau tiba-tiba dia iseng Sotori mencari jawabannya Nah gitu Mungkin gak Mungkin gak guys Setiap manusia dengan ceroboh Akan lupa cara berenang Ada apa dengan kata ceroboh Dan JKT48 belakangan ini ya Kenapa sering sekali Kayaknya kayak kata ceroboh nih Ini juga nih Day jarang banget gue liat Mukanya muka-muka serius Begitu tuh Muka-muka sedih yang Kusyuk Kalau Gabby mukanya sedih gitu Gak heran ya Gue lama banget ya Disini gitu kali mikirnya Hei Aziz Aduh Sungguh sangat Menggelitik isi hati Ini pasti ada artinya tuh Tadi tuh gerakannya tuh Keren I likey Miso likey-likey Enak lagi lagunya Lagu-lagu tipe baper lah Biasalah kan Lagu JGT48 Biasanya untuk menutup Sebuah setlist tuh Ada lagu-lagu kayak Bokono Sakura Kayak Anokorono Sneakers Kayak Yuhio Miteruka Yuhi Mungkin gak sesedih itu sih Apalagi ya Apa tuh yang kembang api-kembang apian tuh Ya itu kok gue lupa sih Yang kembang api itu Sangat lamanya diikan Tipikalnya begitu Darekano Tameni Itu juga Demi seseorang Kenapa suara gue slip Demi seseorang lah Baper-baperan begitu Nah ini nih kolam yang tak berakhir Mizuno Naipul tadi Mizuno Naipul Sebelah mananya Liverpool